Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Di channel Haka Kupiku Di video kali ini kita akan membahas Tentang aquaponik Apa itu aquaponik? Penasaran kan? Jangan skip videonya, tonton sampai habis Dan jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini berkembang lebih pesat Nah teman-teman Ini adalah prototipe Model dari aquaponik Apa itu aquaponik? Aquaponik adalah penggabungan dari dua unsur budidaya Yang pertama adalah budidaya tanaman Secara hidroponik atau tanpa Menggunakan tanah Dan yang kedua adalah Budidaya perikanan atau Bertenak ikan seperti di bawah ini Apa keuntungan dari prototipe aquaponik ini? Yang pertama Keuntungannya yaitu Kita dapat memanfaatkan Lahan yang sempit Tetapi dapat Memperoleh dua kegunaan Yang pertama yaitu Sayuran Yang kedua yaitu ikan Dan yang kedua Yaitu dengan aquaponik ini Kita dapat memanfaatkan Kita dapat Mensukseskan program ketahanan pangan keluarga Karena kita dapat memperoleh manfaat Manfaat dari sayuran sebagai sumber Vitamin, mineral Dan serat Kemudian kita dapat memperoleh protein Disini adalah protein hewani yaitu ikan Oke sekarang kita bahas Tentang prototipe aquaponik ini Jadi Aquaponik ini Kami menggunakan Bajaringan Bajaringan disini sebagai kerangka utamanya Nah kenapa menggunakan bajaringan Karena dengan bajaringan ini Selain lebih kokoh Kemudian juga awet Seperti itu Nah yang kedua Kita menggunakan Peralon Pipa peralon seperti Instalasi hidroponik pada umumnya Seperti ini Untuk menanam sayuran Dengan jumlah peralon dan jumlah lubang yang kita sesuaikan Sesuai kebutuhan Oke yang ketiga Kita menggunakan plastik Disini kita menggunakan plastik UV Untuk membuat kolamnya Kenapa kita menggunakan plastik UV Karena plastik UV ini Lebih awet Atau lebih kuat Dimana dia lebih kuat terhadap air Kemudian terhadap panas Sekitar 5 tahun Dan ini lebih baik Atau lebih awet Daripada kita menggunakan serpau Yang selanjutnya adalah komponen yang tidak kalah penting Yaitu pompanya Kita menggunakan Disana Menggunakan Dari Pompa akwarium Oke sekarang Saya akan menjelaskan Bagaimana prinsip Kerja dari Akwaponek ini Nah yang pertama Air Air akan mengalir Dari pipa-pipa Yang ada di atas Terus mengalir ke bawah Terus mengalir Kemudian air akan jatuh Kemudian air akan jatuh Pada kolam Setelah itu Air akan dipompa kembali Oleh pompa yang ada Untuk naik ke atas Jadi air akan berputar Terus seperti itu Oke apa saja yang dapat ditanam Di instalasi ini Prinsipnya semua sayuran dapat kita tanam di instalasi ini Bisa sawi-sawian Kemudian bayam Kangkung Kemudian bisa kailan Atau yang lain Sesuai dengan Kesukaan Atau kebutuhan masing-masing Kemudian untuk rekomendasi ikan Ikan apa sih yang cocok untuk Prototipe aquaponik ini Ikan yang cocok untuk Dibudidayakan Atau dikembang biakan Pada prototipe ini Adalah Ikan milah Kemudian ikan lele Dan ikan gabus Oke sekarang perawatannya bagaimana Dengan aquaponik ini Pupuk yang kita gunakan Yaitu pupuk dari urin kelinci Nah bagaimana proses pembuatan Urin kelinci Untuk dijadikan pupuk Kita lihat setelah ini Oke jadi kita akan membuat Pupuk fermentasi dari urin kelinci Nah bahan-bahannya dibutuhkan apa saja Yang pertama yaitu Bahan-bahannya dibutuhkan apa saja Yang pertama yaitu M4 Disini ada dua jenis Nanti saya jelaskan Kemudian molase Dan urin kelinci Nah untuk M4 nya disini ada dua jenis Yang pertama adalah M4 Untuk Perikanan dan tambak Jadi Ini nanti langsung kita berikan pada kolamnya Nah yang kedua yaitu M4 untuk tanaman Nanti ini akan Kita Kita akan campurkan bersama dengan Molase Dan Urin kelinci Bagaimana prosesnya Oke yang pertama Kita membutuhkan Serat Seribu mililiter Urin kelinci Atau satu liter Urin kelinci Terima kasih Ini baunya Sangat sedap sekali ya teman-teman Kemudian kita memerlukan M4 Untuk tanaman Atau yang berwarna kuning ini Sebanyak 50 mililiter Kemudian Molase Tau tetes tebunya Sebanyak 50 mili juga Nah molasenya ini Bisa kita ganti Menggunakan gula jawa Ya teman-teman Kita bersihkan ya Sayang Setelah itu Kita aduk-aduk Hingga merata Nah ini nanti Kan kita fermentasikan Atau kita diamkan Selama dua minggu Nah setelah itu Baru dapat kita masukkan Pada prototipe Akvaponik yang kita miliki Oke ini adalah Fermentasi Dari urin kelinci Yang kita gunakan Sebagai pupuk Pada akuaponik Yang kita miliki Nah jadi Untuk Kolam ikan Jadi untuk kolam Dengan ukuran Satu meter Kali dua meter Dengan kedalaman Sekitar Tiga puluh sentimeter Ini memerlukan Lima liter Urin kelinci Fermentasi ini Nah nanti Penambahannya Disesuaikan dengan Kebutuhan Apabila tanamnya Sudah semakin besar Atau ada Tanda-tanda kekurangan Unsur hara Seperti Daun yang menguning Kita bisa tambahkan lagi Seperti itu Untuk EM4 Perikanan dan tambah Ini nanti kita langsung Masukkan ke dalam Kolamnya Nah banyaknya seberapa Dengan kolam yang tadi Sudah saya sebutkan tadi Kira-kira kita membutuhkan Sepuluh mililiter Dari EM4 Perikanan dan tambah ini Oke teman-teman Ini adalah fermentasi Dari urin kelinci Yang telah matang Setelah dua minggu Sudah tidak berbau Seperti yang pertama tadi Tandanya sudah matang Dan siap digunakan Jadi langsung Kita akan masukkan Kedalam kolamnya Jadi akan kita masukkan Kedalam kolam Dan ini sebanyak 5 liter Pupuk kelinci Terima kasih telah menonton Oke yang kedua Kita juga akan menambahkan EM4 Perikanan dan tambah Ini sedikit saja Kira-kira sekitar Satu botol EM4 ini Nah untuk perawatan ikannya Bagaimana Seperti biasanya Jadi ikannya tetap Kita beri makan Atau beri pakan ikan itu Dua kali dalam sehari Oke bisa kita lihat Disini adalah Hasil tanamannya Dari Akuaponik yang kita tanam Secara Organik Dengan Pupuk urin kelinci Nah ini Berumur sekitar Dua minggu Setelah pindah tanam Bisa dilihat Hasilnya Sangat baik sekali Subur Walaupun kita hanya Menggunakan pupuk organik Dan ini tentunya Akan lebih Sehat Untuk kita konsumsi Oke Kelebihan menggunakan Sistem Hidroponik Ataupun Aquaponik Yaitu Bisa dilihat Disini adalah Akarnya tumbuh dengan bagus Banyak Kemudian bersih Karena kita memang Hanya menggunakan air Seperti itu Dan pertumbuhan tanamannya Disini juga bagus Bagus ya Daunya Berwarna hijau Kemudian Pertumbuhannya juga bagus Dan ini bisa dibilang Adalah sayur organik Karena kita juga tidak Melakukan penambahan Pestisida Dan pupuknya juga Menggunakan pupuk organik Nah panennya kapan Panennya adalah Sesuai dengan kebutuhan kita Apabila Teman-teman ingin Menanam pada usia yang muda Usia muda Seperti ini juga Sudah sebenarnya Sudah bisa untuk Dipanen Ataupun kita konsumsi Nah beberapa penelitian Menyatakan bahwa Tanaman yang muda itu Atau tanaman baby Ini memiliki Kandungan vitamin Dan zat gizi Yang lebih baik Dibandingkan dengan Tanaman dewasa Oke demikianlah video kita Kali ini Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan komen Serta sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton